Oke, jadi di video kali ini gue punya informasi jika anime Censeumen di DNA di Twitter gitu ya kan Ini saya lebih ke bukan animenya, tapi ke kreatornya Nah di video kali ini gue akan ngejelaskan kenapa itu bisa terjadi bang gitu ya kan Bukankah Twitter adalah fraform yang dalam tanda kutip kita nonton 18 plus itu gak apa-apa ya kan Nah jadi pemikiran kalian salah, kalau misalkan kita nonton 18 plus itu fan-fan aja, itu nyatanya dilarang Nah jadi di video kali ini gue akan jelaskan sedikit gambaran mengapa sih akun Twitter kreator anime Censeumen itu di Bnet ya kan Nah jadi untuk gambaran, dia ini mengupload hal yang ibaratnya itu dilarang lah Jadi di postingan dia itu memposting sebuah karakter di anime Censeumen Namun menurut staff Twitter itu ada batasan usia gitu Karena seperti yang kita tahu, di platform seperti Facebook, Instagram itu mereka punya batas usia yang dilarang gitu ya kan Kayak misalkan batas usianya sampai 18 tahun, batas usianya sampai 16 tahun gitu ya kan Nah sama halnya dengan Twitter Nah seperti yang kalian ketahui, Twitter ini udah beralih fungsi kepada Elon Musk Jadi hal-hal yang kalian ketahui tentang Twitter dahulu ini berbeda lagi cuy Dari peraturannya, dari gimana algoritmanya, sistemnya itu beda lagi Karena kan udah berganti ke pemilikan Dan mungkin aja ya gue mau menyatakan jika ya gue tahu sih ini mungkin hal yang kalian benci Jadi mungkin nih anime Censeumen itu melalui ya itu kreatornya Dia ini memposting sebuah karakter di akun Twitternya Nah jadi setelah dia memposting hal yang negatif di dalam akun Twitternya Kayak bercak darah atau apapun itu Bahkan bercak darah di Youtube juga udah dilarang gitu ya kan Kena peringatan gitu ya kan Apalagi di Twitter ya kan Kalau di Twitter sih gue jarang ngeliat ya Ada orang yang kena peringatan karena bercak darah gitu Namun karena hal-hal yang dalam tanda kutip kejam gitu Karena seperti yang kita tahu kan Anime Censeumen ini sekarang tidak disensor melalui MAPA Bahkan MAPA juga telah mengkomfirmasi Kalau misalkan anime Censeumen tidak disensor Nah ada pernyataan ini pun gue udah rada ragu gitu Karena kan ada batasan umur ya Walaupun di MAPA nya itu tidak disensor Mungkin bisa jadi disensor melalui platformnya Kayak Beast Station Kayak nonton anime Anime Love Frost Atau yang lainnya Netflix gitu ya kan Karena kan setiap aplikasi itu ada batasan umur Nggak semua aplikasi bebas umur Nggak ada batasan umur Karena pasti kok ada batasan umur ya kan Oke kita kembali ke konteks Kenapa si kreatornya di Bennett Karena seperti yang tadi gue udah bilang Si dia ini mengupload si Koharu Chan Atau siapa ya Pokoknya dia ini mengupload Karakter yang ada di anime Censeumen Dan itu kena batasan umur gitu ya kan Dan kenapa bang dia kena batasan umur Berbanyak kok orang yang buat pun art di Twitter itu sexy atau 18 plus itu nggak kena Karena gini ya Menurut gue ya Karena di Twitter itu Kalau kalian ngeposting Semakin banyak orang yang memperhatikan Semakin banyak juga staff Twitter yang memperhatikan Coba kalian lihat Pernyataan si Nagayama juga Mendapatkan 100 ribu like Ini menjadi pusat perhatian banget Buat penggemar anime Nah kemarin ketika si Nagayama ini mengupload di Twitter Tentang karakter di Censeumen Yang kena batasan usia Itu kan banyak yang nge-like Banyak yang lihat Bahkan banyak yang rewet juga gitu ya kan Nah oleh hal tersebutlah Staff Twitter ini mengetahui Karena wah ini nih postingan yang banyak like Terus dia lihat Oh ternyata ini kena batasan usia Yaudah kita Bennett Jadi Twitter ini tidak bermain-main ya Walaupun segimanapun followersnya banyak Segimanapun like-nya banyak Kalau dia salah di platformnya Ya langsung aja di Bennett gitu ya kan Dan apakah bisa balik lagi Jawabannya bisa Dengan cara negosiasi lah Dengan staff Twitter gitu Karena kan sekarang Twitter beda sama yang dulu kan Ganti kepemilikan tuh udah beda ya guys ya Jadi di Twitter ini Ini sangat penting sih Buat kalian ketahui ya Ini sangat penting cuy Akun Twitter kreatornya ini Karena melalui akun Twitter kreatornya Kita mendapatkan informasi tentang anime Censeumen Dan ya segitu aja Informasi tentang Ya informasi berita harian lah Tentang anime Censeumen yang di Bennett Di Twitter gitu ya kan Gila Kreatornya di Bennett Nah jadi mungkin segitu aja Informasi yang gue dapatkan Berita harian tentang anime Censeumen yang di Bennett di Twitter Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis Jangan lupa like, comment, dan subscribe See you next video Jangan lupa like, comment, dan subscribe 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 Jangan lupa like, comment, dan subscribe